Halo guys, kami dari perwakilan Pompok 4 Akhirnya menampilkan sebuah video tentang Breaking Bad News So, check it out! Selamat menikmati Selamat menikmati Kenapa saya dokter Ristina Fika? Ini boleh saya tahu dengan Mbak, dengan masnya sebagai apa ya? Saya manajer dia Oh manajernya ya, ini Mbak Ristina benar Kalau boleh saya tahu ada peluang apa saja ya Mbak? Oh, saya kemarin tuh terakhir mabuk ya Saya tuh tiba-tiba sampai gitu dok Padahal biasanya saya bisa kaki tiba sampai 4 tahun Tapi kemarin sekali aku udah rasa memati gitu Jadi kalau hanya capek ya Selain itu, apakah ada yang lain? Saya tuh belakangan ini, seminggu ini tuh suka batuk-batuk Sama keluar bercak-bercak darah gitu Batuk-batuk dan keluar bercak darah itu Hanya seminggu ini atau sebelumnya juga batuk-batuk? Baru seminggu ini sih, sebelumnya batuk-batuk aja Sebagian biasa, dari seminggu terakhir batuk-batuk berdarah Ada rasa sakit di dea, pengerokan, leher dan... Iya, kayak kering gitu dong, sama batuk Iya, jadi ya Mbak Boleh saya tahu ya Mbak, apakah Mbak ini... Melokok ya? Kalau di kafe sih jelas lah ya, melokok Tapi kan sekotak bisa 2 hari 3 hari kok dong Untuk minuman alkohol dan minuman keres lainnya juga bukan suci atau tidak? Semenjak saya batuk balah kemarin, udah stop sih Tapi sebelum-sebelumnya Hmm, sering Termasuk sering ya, bukan? Saya ingin menyampaikan cerita yang paling baik ya Mbak Mas Bahwa Mbak Kris ini mencerita kanker lari sejabung Kanker lari? Kanker lari? Kanker lari kok ini disini tuh dok? Ah iya Mbak, kanker lari itu tumor yang tumbuh di jaringan pita sorang Mbak Memang akan mengganggu... mengganggu api kita sebenarnya sebagai penyanyi Pita saya harus nanti dong? Gimana nih dok? Gimana nih dok? Gimana dong Pak Bos? Dok, tapi masih ada harapan dia bisa nanyanyi kan? Untuk pindahkan medisnya, saya menyalankan untuk pengangkatan tumor Pengangkatan tumor itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dan sebagainya Memang Mbaknya harus istirahat Tidak bisa dipaksakan untuk beraktivitas seperti biasanya Untuk mendukung kesembuhan Mbaknya 6 bulan? Gak ada yang disebutkan Berapa dong saya bayar? Untuk alternatif lainnya sebenarnya itu ada Mbak Ada kemoterapi dan radioterapi Tetapi Saya lebih menyarankan untuk pengangkatan tumor Karena kondisi tumornya masih kecil Jadi keberhasilannya itu lebih tinggi Dan kalau masalah waktu Pengangkatan tumor itu lebih singkat dibanding harus melakukan kemoterapi dan radioterapi Apalagi itu nantinya akan berefek samping lainnya Seperti rambut on up dan kondisi badan yang lengah Jadi saran saya lebih ke pengangkatan tumor Ya udah kamu operasi aja dulu Gak apa-apa 6 bulan gak kerja Memang proses penyembuhannya itu kalau diperkirakan sekitar 6 bulan Tapi tergantung dari tim Mbaknya sendiri Jadi bisa lebih cepat dari itu Bisa juga lebih lama Kami dari tim medis akan mengusaha yang terbaik untuk pengobaran Mbak Juga penghubungan dari Mbak sendiri untuk berhenti merokok Juga mengonsumsi alkohol Saya juga minta Mbak Sniang untuk mengasih Mbaknya lebih lanjut Jangan lupa klik kita secara Tidak kuat ya Mbak ya Masih dulu Sekian penampilan dari Gombok 4 Terima kasih sudah menonton Saya Leo Saya Mado Saya Aydun Saya Sita Saya Dewi Saya Nafiswa Saya Teta Saya Dian Thank you for watching us See you Jangan lupa komen, subscribe, bye-bye